siap bahas soal ya apa kemungkinan penyebab keluhan pasien ya laki-laki 10 tahun kenapa kayak gede? karena dia gak kencing sama sekali ya anulia sejak 2 hari nah, berarti gejala apa nih? gak kencing 2 hari itu apa? masalah apa tuh? ada kriterinya kan di penyakit dalam dibahas ya namanya apa? gagal jinjal akut ya atau aki ya kan? aki-kidney injury badannya lemah, sakit perut hebat ini anak ya, sebelumnya dia diare 10 kali badannya dia berdarah dari PF-nya ya, 160 hipertensi ya kok hipertensi ya? anak hipertensi itu aneh pasti sekunder pasti penyebabnya yang lain biasanya karena ada masalah ginjal ya, hipertensi pada anak lalu suhunya demam WCR-nya meningkat HB-nya 8 ya berarti apa nih? anehnya ya kan? leukositnya 13.000 berarti bisa ada infeksi yang meningkat sedikit ya thrombositnya lihat 1.000 ya ini udah mulai agak berkurang ya nah, ternyata dari VSS-nya ada bakteri basil gram negatif yang laktos fermenter tadi apa? inget nggak? laktos fermenter gram negatif apa aja yang basil? yang sering apa? E. coli E. coli Klebsiella ya gitu tapi lihat yang bikin masalah di GI apa? E. coli kan? Klebsiella nggak bikin masalah GI jarang banget ya jadi oke penyebabnya E. coli gitu tapi lihat kok ini E. coli semua ya E. coli E. coli jadi yang mana yang dipilih? E. coli yang mana? yuk kita lihat ya sekarang anak sebelumnya disenter ya disenter beladi ya beladi oke beladi daya nah sekarang lihat mana yang berdarah yang berdarah kalau nggak E. coli E. coli E. coli berarti kayak E. coli E. coli E. coli E. coli berdarah ya E. coli juga nggak nah sekarang HB-nya 8 anemia kemungkinan kenapa nih anemia ya mungkin bisa karena hemolisis lalu lihat URCR-nya meningkat hipertensi anuria berarti ada apa nih masalah gagal ginjal gagal ginjal akut yang bikin uremikum nah jadi hemolisis uremic sindrom jadi ini HUS yang mana apa coba HUS mantap ya bener banget ya jawabannya adalah yang E. coli E. coli E. coli yang E. coli entero hemotragic kalau E. coli ini cuma berdarah aja bloody only bloody aja dia gak bikin HUS yang bikin HUS adalah yang E. coli oke 19 ada yang mau nanya aman paham semuanya oke paham ya 20 sekarang ya apa tas awal yang harus diberikan ya bayi 8 bulan kayak gini karena muntah dan diaris sejak 3 hari diaris 10 kali sehari nih volume 2-3 sendok teh cair ya berbuih tidak ada darah tidak ada lendir pasien tidak sanggup makan minum apatis nadi lemah ya R36 oke agak cepat ya akal tapi masih hangat berarti ini apa dia belum shock ya belum shock ubun-ubun sangat cekung ya tugurnya kembali sangat lambat bibirnya kering berarti ini apa jawabannya apa diagnosisnya oke ini adalah iya benar banget ya inilah diare akut dehidrasi yang berat ya kenapa berat nih dari sini ya nih paling gampang dari sini apatis ya tidak sanggup minum tuh jelas kan beda ya nadinya lemah umum sangat cekung tugur sangat lambat bidir kering oke nah jadi jawabannya yang benar banget yang C ya pertama sayangnya IV ya isotonik yang misalnya apa RL ya utamanya ya 30 cc per KGBB selama 1 jam lanjutnya 70 cc per KGBB dalam berapa jam 5 jam karena usia di bawah 1 tahun ya 8 bulan gitu ya nah kodisol ini kan akalnya hangat kan maksudnya belum shock kalau udah shock gimana kalau misalkan shock TX nya gimana talaksnya resusitasi ya cairan ya pakai kristaloid juga ya bisa pakai RL berapa 20 cc per KGBB secepatnya ya itu pertama ya kalau shock cirinya apa kalau shock ini biasanya dia udah ada akral dingin di potensi dan kesadarannya turun gitu ya kalau yang lain antibiotik salah ya kan dia dia ringan nggak berdarah ya ingat selektif nggak boleh sembarang kasih antibiotik ya salah oralid salah ya ini kan udah desibrat masih kasih oralid kelempan koloid ini nggak ya buat pertama ini koloid itu nggak dianjurkan ya dalam yang diare yang desibrat ini ya makanan cair ini juga udah nggak lempan ya harus pakai AC kira-kira penyebabnya paling sering apa sih ini paling sering karena apa kemungkinan nggak berdarah bagi 8 bulan paling sering karena apa yang tadi dibahas penyebab diare paling sering pada anak diare tidak berdarah karena rotavirus paling sering gitu oke 2-1 sekarang ya ini naizuno sebenarnya ini ke toksin A, B, C yang mana jawabannya ya apa toksin yang diserang oleh bakteri itu yang tambahan Aizma ya laki-laki 25 tahun kayak jadi kenapa karena diare terus menerus sejak 2 minggu pasien minum antibiotik amoks jujur bebas sembarangan nah di kulit ternyata ada klosidium divisil dari endoskopinya ada pseudomembran diaklosnya apa nih jelas ya dia diarenya prolong 2 minggu lebih ya ada minum antibiotik terus ya sembarangan ya kulturnya ada sedifisil jawabannya adalah kolitis pseudomembran atau dia apa atau yang antibiotik associative layer ya nah toksinnya mana ada yang tau kah toksin toksinnya mana jawabannya adalah yang toksin A temen-temen ya toksin A ya kalau toksin yang lain itu gak ada ya yang bikin gejala di yang CDVC ini toksin A yang bikin ini pseudomembran ya gitu ini sebenarnya kayaknya enggak sih enggak ditanya kayak gini-gini gitu oke ada yang mau nanya kah temen-temen jelas oke jelas ya semangat terus ya 4 soal lagi ya dua-dua sekarang ya apa kemungkinan diagnosis pada kasus ya bagi laki-laki 6 bulan kepolis karena BAB cari lebih 8 hari sehari ya rewel sejak 2 hari BAB-nya cair kuning baunya asem ya gak ada darah pasien baru aja dikasih MPAC mula 3 hari terakhir dari PF-nya gak ada mata cekung ya bayi kayak segini masih oke ya R30 juga masih oke karena ini bayi 6 bulan masih kecil ya suhunya subfebris ya abdomennya distansi ya sulit-kulitnya oke peristratiknya meningkat ya dipertimpan nih ya itu berarti biasanya meningkat gitu ya tapi dia gak ada ruam pada tubuh nah kira-kira kenapa nih tidak ada ruam gitu ya cair kuning bau asem apa tadi ada dibahas asem-asem yang mana ingat yang asem-asem yang mana tadi udah dibahas asem-asem ini cluenya nih asem asem ya cair kuning tidak berdarah ya dan tidak ada ruam juga di tubuhnya nah itu cluenya yang mana jawabannya jangan terkeco menampang bayi terus cari yang paling banyak pada anak gitu ya jawabannya adalah yang oke benar ini karena rotavirus rotavirus efeknya apa tadi yang saya bilang gimana tadi 4 official biotavirus tadi apa dia ngapain oke benar ada yang jawabannya yang C intonasi laktosa ini benar kemungkinan karena rotavirus dia makanya sekunder sekunder rotavirus tadi kan rotavirus apa dia kan merusak enzim laktase kan gitu makanya laktosanya gak di sana ya jadi laktosa gak di sana gitu jadi makanya dia fesnya asam gitu kalau lagi itu tapi ini emang sih banyak pada anak tapi dia cirinya apa biasanya dia biasanya BAB-nya berdarah nih ini kan gak berdarah BAB-nya berdarah ya apalagi ada ruamnya apa ada atopi apalagi bisa ada alergi juga ya gitu kalau introsatosa biasanya ini asam apalagi kembung apalagi dia diaranya gak berdarah BAB gak berdarah gitu ini sekunder karena rotavirus gitu ya jadi kalau tadi laktos intolerans itu primer pada dewasa sekunder biasanya pada anak karena rotavirus kalau lagi susapi biasanya yaudah banyak pada anak dewasa jarang gitu ya merusak enzim laktase ya teman-teman bukan merusak laktosanya merusak enzim laktase enzim yang mencernanya laktosa sehingga laktosanya tidak dicerna gitu ya bukan bukan laktosanya yang diusak tapi enzim yang mencernanya itu ya enzim laktasanya nah kalau yang lain kalau lacunan kan gak ada yang mengarah ke sana di sentri gak ada diberdarah introssepsi cirinya apa nih diberdarah di bedah ada apa ada current jelly stool gitu ya apalagi ada target sign ingat ya gak ada kan di sini ya jadi dia bedah sama ada jelly-jelly gitu ya oke dua tiga sekarang apa talaks yang sesuai untuk pasien ini ya anak sembilan tahun kenapa dikak oleh ayahnya karena diari sejak dua hari anaknya diari kayak cucian beras katanya udah sepuluh kali sejak kemarin dia ada mual muntah dan sakit nah dari pf-nya komposi komposmetis dan mata cipung berarti dia ada dehidrasi dari apa diagnosesnya karena karena dia ada cucian beras dehidrasi sampai sepuluh kali per kali oke bener banget ya ini adalah cholera yang mana jawabannya mana terasa cholera ingat pada anak anak sembilan tahun yang mana tadi anak ibu hamil pakai obatnya mana oke bener banget ya mantap jawabannya yang A pakai golongan makrolite atomisin misalnya dengan dosis 12,5 mg pakai KGB dan bagi 4 dosis untuk 3 kalau yang tetasiklin ini untuk apa untuk dewasa dia gak boleh buat anak kenapa karena bisa bikin gigi kuning yang tadi ya kalau meto ini untuk apa tadi untuk dysentery A ngubah kalau krimoxasol ini buat dysentery yang basiler yang kanasigila atau buat kuman yang negatif infeksi negatif itu krimoxasol gitu ya oke 2,3 ada yang mau nanya terjelas kita lanjutin ke bagian terakhir ya oke nih tentang jondis pada neonatus ya jadi nih lihat pertama labnya bilirbinnya yang meningkat yang mana kalau yang meningkat yang unconjugated apalagi yang meningkat ya nah ini mengaruh ke hemolytic gitu ya kalau dia hemolytic ya cek pakai kumstas kalau kumstasnya positif berarti oke fix dia apa kalau positif dia IHA autoimun hemolytic anemia kalau negatif cek yang lain LH nya gimana ABO nya gimana ibu anaknya ya biasanya gak cukup itu ya kalau misalkan ibu gitu ya ibunya O ya anaknya A atau B gitu ya kalau RH RH kalau ibunya RH nya negatif anaknya positif gitu ya ini juga yang bisa bikin erythroblastosis fetalis gitu ya nah kalau kumstasnya negatif cek di apa gambaran darah tepinya ada gak lain yang bentuk erythroxidnya mebranopati ya kayak stereocitosis gitu ya kelainan bentuk erythroxid ya atau dari aktivitas enzimnya ada gak apa misalnya defisiensi yang sering nih defisiensi G6 speedy ya yang banyak pada bayi-bayi makanya G6 speedy kan nah kalau berikutnya kalau misalkan dia unconjugated nya meningkat ini meningkat tapi artikulositnya normal ya jadi non-hemolitik kemungkinan dari mana dari trauma ekstrafaskular kemajalan lahir ya apa misalkan sephal hematom ya gitu pedarahan yang lain gitu ya atau juga bisa peningkatan sekulasi enterohepatik ya gitu nah berikutnya kalau misalkan unconjugatednya meningkat ya artikulosit normal juga bisa yang lain ya yang breast milk jondis ya jondis fisiologis ini kita bahasin nanti kita fokusin ya breastfeeding jondis juga bisa pada hipotiroid gitu ya nah kalau misalnya meningkat semuanya indirect-indirect meningkat ini curiga apa infeksi gak ada sepsis gak sepsis neonatorum ya atau clidentromosome dan sebagainya ini kita bahas yang penting-penting aja ini gambaran besar yang sebenarnya ini terlalu detail ya ini kita fokus ke yang penting-penting ya yang buat otorum nah harus tahu nih ikhtar sinatorum ya ini kita tahu dulu bilir-bilir karena ada dua ya ada yang tidak terkonjugasi ya atau yang indirect ada juga yang terkonjugasi yang indirect yang indirect tadi dia gak larut dalam air jadi dia untuk beredar harus berikatan dengan albumin nah tapi dia apa nih dia larut dalam lemak makanya bisa nembus blood brain barrier karena dia lipophilic ya bisa bikin panik teus sementara kalau yang indirect dia larut dalam air dia gak larut dalam lemak makanya dia gak bisa masuk ke otak gak toxic buat otak nah tapi dia bisa bikin gatal gatal karena kenapa karena garam pedunya masuk ke pembuluh darah ya tadi kan obstrupsi di saluran pedu nah garam pedunya bocor masuk ke darah jadi gatal gitu nah ini kita bahas lagi nih pembentukan bilirubin gini ya tadi kan bilirubin kan dipecah ya jadi apa jadi hemin FA sama globin FA sama globin dipakai lagi untuk membentuk erythrosit Hb baru sorry Hb baru nah sementara hemin yang diubah oleh enzim hemaoxygenase menjadi biliverdin biliverdin diubah oleh enzim biliverdin adukasum jadi bilirubin yang in direct makanya dia harus berikan sama albumin berdarah dia di darah masuk ke hepar ya dikonjugasi oleh enzim ini UDPGT uridin UDP gluconoseo transperase nah diubah lah menjadi bilirubin di gluconida atau sama dengan yang direct ya ini yang direct sama aja namanya ini yang direct atau yang conjugated ya nanti bilirubin yang akan masuk keluar eh keluar ya keluar saluran peduh masuk ke usus ya kan nah di usus nih bilirubin akan diubah ya sebagian diubah jadi bilirubin indirect ya sebagian diubah jadi urobinogen nah urobinogen ini nanti akan diubah lagi jadi apa jadi urobilin dan juga jadi sterkobilin ya sterkobilin nah tadi kita bahas ya gitu sterkobilin inilah yang mengwarnai pada fesis nih yang mengwarnai fesis adalah sterkobilin gitu kalau urobilin nanti masuk ke urin gitu ya nah sementara bilirubin indirect ini akan diserap lagi ya diserap di ileum ileum terminal nah nanti makanya dia masuk lagi ke darah sebagai bilirubin indirect bagikan lagi sama albumin balik lagi deh ke hati ya siklusnya berputar namanya adalah siklus entrohepatik gitu ya berputaran dari hati usus darah hati usus darah nah gitu ya nah sekarang kenapa minggu pertama biasanya neonatus itu dia kuning atau dia ikhterus yang fisiologis kenapa? karena dia sel darah merahnya usianya lebih muda ya lebih muda kalau normal dewasa usia berapa sih? usia eritrosit ada yang ingat gak berpengar ini kayak pas SMA ya 120 hari pada neonatus itu dia lebih singkat ya makanya apa? dia turnover sel darah merah lebih tinggi jadi gampang pergantian gitu ya gampang pergantian gitu kan makanya karena gampang pergantian berarti kan pemecahan juga meningkat kan bilir-rebin juga meningkat produksinya dan dia hatinya belum matang ya belum bisa mengkodugasi bilir-rebin dengan baik ya belum bisa update dengan baik makanya ekskrasi bilir-rebin juga berkurang jadi dia numpuk di darah gitu tapi harusnya ini semua membaik dalam satu minggu gitu ya fisiologis harusnya dia dua minggu lah maksimal ya maksimal dua minggu gitu ya di berat fisiologis nah sekarang kemudian kemudian kemudian